Beralih ke informasi Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Fadli Zon menyambangi Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Sebelumnya Fadli mengatakan ingin melihat langsung lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang menjadi polemik karena diduga merugikan negara mencapai 191 miliar rupiah. Setibanya di Rumah Sakit Sumber Waras, Fadli Zon langsung masuk ke sebuah ruangan yang telah diarahkan oleh petugas Rumah Sakit. Ia melakukan pertemuan secara tertutup dengan pihak Rumah Sakit. Ia juga sempat melihat dokumen-dokumen pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Fadli Zon mengatakan kedatangannya sekaligus melihat langsung lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dalam pembeliannya terindikasi terjadi korupsi miliaran rupiah. Fadli Zon menilai pembelian lahan senilai 755 miliar rupiah menggunakan cek tunai yang merupakan cara yang tidak lazim. Saya mau masuk terlalu detail, saya datang ke sini hanya untuk melihat secara fisik dulu ya. Karena itu nanti ada yang bertugas. Ini kan sudah menjadi perhatian publik, saya ingin ada kejelasan, jangan sampai kita salah paham. Ada penjelasan-penjelasan yang berbeda dengan kenyataannya. Saya melihat dari berbagai dokumen itu memang di dalam dokumen-dokumen itu kelihatan gitu ya. Tapi untuk menyangkut masalah substansi nanti ada pihak yang lebih lanjut. Sementara itu pengamat politik Rai Rangkuti menilai kedatangan Fadli Zon ke Rumah Sakit Sumber Waras tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil ketua DPR. Menurutnya banyak hal penting lainnya yang seharusnya menjadi prioritas Fadli Zon. Saya sebenarnya tidak terkait langsung lah dengan beliau ya. Ada adik PRD yang bisa mengawasinya ya. Paling jauh kan sebenarnya sebetulnya mereka tinggal mendengar penjelasan dari BPK nanti di Komisi 3. Itu pun tentu bukan konteknya spesial soal Sumber Waras. Itu harus terkait dengan keseluruhan kinerja dari BPK gitu. Abang menurut saya sih pengawasannya sebetulnya tidak terlalu ada lebih banyak hal yang bisa diawasi tapi Pak Fadli Zon tidak mengambilnya. Yang menurut saya sih terkait langsung dengan jabatannya sebagai ketua, salah satu wakil ketua DPR. Suki Cahaya Purnama menampik tudingan BPK yang menyebut ada hal tak lazim dalam transaksi pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Ahok memastikan tidak ada kerugian negara dalam transaksi ini. Menanggapi tudingan BPK yang menyebut transaksi pembayaran lahan Sumber Waras dilakukan terburu-buru. Bersuki Cahaya Purnama atau Ahok mengaku tidak mengetahui persis persoalan teknis pembayaran. Namun pihaknya menegaskan transaksi tersebut tidak mempengaruhi kerugian negara. Sebelumnya BPK menyebut kejanggalan transaksi yang dilakukan melalui transfer tunai sebesar Rp775,69 miliar dari Pemprov DKI ke pihak ketiga. Selain itu transaksi juga dilakukan di akhir tahun 2014, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2014, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya tidak tahu, teknis saya sudah tidak tahu. Dan itu juga tidak salah. Tidak salah juga. Tidak ada yang salah juga. Kenapa harus di akhir tahun itu Pak? Saya tidak tahu, mereka kejar, pemerintah kan suka. Maka masih tanya teknis. Sekarang kalau kamu boleh bayar sampai tanggal 31 malam jam 22, eh jam 24. Dan kamu mau bayar dengan cara apa, kata buru-buru atau apa, teknis bisa tanya sama mereka ya. Salah di mana? Tapi itu bukan dari emang perintah Pak Ahok. Itu, saya kan gak pernah pernah perintah. Sekarang kalau perintah apapun juga urusannya apa. Masa saya sama yang mesti urusin teknis bayar-bayar gitu. Ya, sementara itu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hari Azhar Aziz memastikan lembaganya bekerja profesional dalam mengaudit pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Meski RS sumber waras dan badan pertahanan, maksud kami pertanahan nasional menyebut lokasi lahan ada di Jalan Kei Tapa, Jakarta, hari tetap bersih kukuh. Lokasinya justru ada di Jalan Tombang, Jakarta. Di wilayah yang saya kira, apa namanya, sudah jelas. Jadi tidak usah lagi dipertanyakan. Hasil BPK itu seperti itu, sudah profil. Jadi biarkanlah ini, apa namanya. Ya, kalau kecuali kita mau menikmati drama ini di media-media, silakan gak apa-apa. Daripada kita nonton sinetron kan, lebih baik nonton ini. Dan terkait polemik pembelian lahan ini, rumah sakit sumber waras Jakarta menggelar konferensi persi yang ini terkait polemik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnam atau AHOL. Ya, dan tadi seperti yang Ketua KPK sampaikan, KPK saat ini memilih untuk berhati-hati untuk melidiki hasil temuan BPK dan fakta yang ada di lapangan. Rekan kami, Wilson Purbaka, melaporkan informasi selengkapnya dari rumah sakit sumber waras Jakarta. Wilson, apa penjelasan pihak RS sumber waras terkait dengan dugaan korupsi pembelian lahan RS sumber waras? Ya, Zylvia, tadi baru saja pihak rumah sakit sumber waras menjumpai media dan memaparkan beberapa hal. Di antaranya adalah, betul bahwa rumah sakit sumber waras ini memiliki dua sertifikat tanah, yaitu atas nama Yayasan Sumber Waras dan yang kedua adalah atas nama Yayasan Siming Hui. Dan menurut pengakuan dari pihak sumber waras, yang dijual kepada pihak Pemprov DKI, hanyalah sertifikat tanah atas nama Yayasan Sumber Waras yang memiliki luas 3,6 hektare. Dan ini juga dijual sesuai dengan NJOP tahun 2014, yaitu Rp20.755.000. Dan ini dijual memang sesuai dengan NJOP 2014, karena tanda tangan perjanjian antara pihak Rumah Sakit Sumber Waras dan juga pihak Pemprov DKI Jakarta dilangsungkan tanggal 17 Desember 2014. Nah, yang menarik di sini adalah, dari dua sertifikat tanah ini, pihak Rumah Sakit Sumber Waras hanya memiliki satu surat PBB, yaitu surat PBB yang dikeluarkan tahun 1970, yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Sumber Waras memiliki tanah seluas 6,9 hektare dan terletak di Jalan Kiai Tapa. Nah, ini berarti ada perbedaan persepsi antara pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga BPK. Karena jika kita melihat ini, pernyataan dari Gubernur Pemprov, maksud kami dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu Ahok, dia hanya mengatakan membeli tanah di wilayah 3,6 hektare di wilayah Kiai Tupa. Sementara pernyataan dari pihak BPK sendiri, ini mengatakan ada perselisihan, yaitu tanah yang dimaksudkan adalah tanah seluas 3,4 hektare yang berada di sisi Tomang Utara. Sehingga di sini juga ada perselisihan. Sementara menurut BPK sendiri ini juga bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta ini diduga berpotensi untuk merugikan negara, yaitu senilai 191 miliar rupiah. Karena memang awalnya pihak rumah sakit sumber waras ini akan menjual rumah sakit sumber waras ini seluas 3,6 hektare ini kepada PT. CKU yang pada tahun 2013 dan saat itu NJOP hanya sekitar 7 juta. Nah, namun pada saat perjanjian dengan PT. CKU ini pihak dari rumah sakit sumber waras menyatakan akan menjual tanah di rumah sakit sumber waras ini seharga 15 juta 500 ribu rupiah. Dan ini yang menarik Zylvia dan juga Iqbal karena pihak dari rumah sakit sumber waras ini tidak menaikkan harga kepada pemerintah DKI Jakarta. Karena memang pemerintah DKI Jakarta rencananya akan membangun rumah sakit ini menjadi rumah sakit kanker dan juga jantung yang merupakan akan dikelola pemerintah. Dan ini pihak rumah sakit sumber waras menilai bahwa pihak rumah sakit sumber waras ini memiliki visi yang sama dengan pihak Pemprov DKI Jakarta sehingga tidak ada kenaikan harga NJOP. Maksud kami tidak ada kenaikan harga terhadap penjualan ke pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak rumah sakit sumber waras tadi yang diwakili oleh Abraham Teja Negara yang merupakan dirut dari rumah sakit sumber waras ini juga sudah memaparkan hal ini kepada pihak BPK dan juga KPK. Sehingga pihak KPK sudah sepenuhnya mengetahui hal ini dan inilah yang saat ini sedang diselidiki KPK. Karena ada selisih 191 miliar yang ditemukan BPK ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak KPK sangat berhati-hati untuk menyelesaikan kasus ini karena ingin menyesuaikan fakta yang diterima dari BPK dan juga ingin menyesuaikan dengan fakta di lapangan. Silvia dan juga Iqbal Baik, terima kasih. Wilson Purba melaporkan langsung dari RS Sumber Waras Jakarta. Masalah rumah sakit sumber waras terus didalami. Kini KPK harus berhati-hati untuk menentukan temuan BPK dan fakta lapangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wilson Purba. Wilson, sejauh mana penyelidikan kasus rumah sakit sumber waras hingga kini dari pantauan Anda? Ya Iqbal, saat ini pihak KPK terus mendalami kasus sumber waras ini dan juga semakin ke sini suasana antara BPK dan juga Pemprov DKI semakin memanas. Dan ada yang menarik di sini Iqbal karena ternyata rumah sakit sumber waras ini memiliki dua surat tanah dan ada dua lahan berarti dan yang dimaksud oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah lahan sumber waras berada di jalan Kiai Tapa. Sedangkan BPK ini bermaksud bahwa lahan sumber waras ini adalah lahan yang menghadap ke Tomang Raya. Nah ini sangat menarik Iqbal karena ternyata dari perdebatan yang selama ini terjadi ternyata memang ada dua rumah sakit. Maksud kami dua surat tanah yang dimiliki oleh sumber waras dan ini juga dibenarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN. BPN sendiri ini menyebutkan bahwa status tanah ini bersifat hak guna bangunan dengan nomor 2787 sehingga seharusnya tidak ada masalah jika nantinya lahan ini akan diperjual belikan. Nah selain itu yang menarik di sini adalah selain adanya dua surat tanah ini nilai jual objek pajak yang digunakan pemerintah BKI Jakarta dan juga yang digunakan BPK ini berbeda. BPK menggunakan penghitungan NJOP tahun 2013 dengan harga tanah yaitu sebesar Rp15.500.000 per meternya dan harga inilah yang merupakan harga yang ditawarkan ke pihak Ciputra Karya Utama. Sedangkan berbeda dengan pihak Pemprov DKI ini menggunakan perhitungan NJOP tahun 2014 dengan hanya maksud kami dengan harga tanah yaitu Rp20.700.000 per meternya. Dan inilah harga inilah yang nantinya akan dibeli pemerintah untuk kawasan sumber waras ini dijadikan rumah sakit jantung dan juga kanker milik pemerintah dan akan dikelola oleh pemerintah. Dan dengan perbedaan ini di tanah seluas 3,6 hektare ini BPK menemukan adanya kejanggalan dan juga adanya potensi kerugian negara yang ditimbulkan oleh keputusan Pemprov DKI Jakarta yaitu sebesar Rp191.000.000.000 dan kasus ini memang sudah terjadi atau sudah dilakukan sejak tahun 2014 namun hingga tahun ini 2016 masih belum ada kepastian. Sebenarnya seperti apa kasus ini bagaimana nantinya akan terjadi berikutnya dan memang beberapa waktu lalu pihak Pemprov DKI Jakarta ini juga sempat melakukan balik nama rumah sakit sumber waras dan juga sempat melakukan penghitungan ulang terhadap sumber waras ini. Karena memang beberapa tahun 2015 BPK juga sempat memanggil Basuki Cahaya Purnama waktu itu sebagai Pemprov DKI Jakarta untuk dimintai keterangan terkait dengan surat tanah dari rumah sakit sumber waras ini. Dan berikut pernyataan dari Badan Pertahanan Nasional dan juga dari pihak rumah sakit sumber waras. Sumpah waras kalau kita lihat dalam posisi petanya ya ini petanya nih ini seperti ini nih jadi ini jangkit apa ini batasnya nih ini batas ini batas ini batas ini batas ini tebelah dua tebelah dua sertifikat yang sini adalah ini sertifikat yang diber 개방asi yang diberikan pemprov adalah ini kalau kita lihat di sebil ini alamatnya jalan keit apa disurak tukurnya belonged jalan tarif apa Sertifikat PIMPROF yang ini, ini kalau kita lihat juga jalan keit apa? Surat ukurnya pun mengatakan jalan keit apa? Nih, penyataannya nih. Pemukuran agak lama karena mengembalikan batas kan itu ampalannya jadi satu. Untuk Sertifikat yang HGB 2878 ini, batasnya sebelah mana akan perlu rekonstruksi dulu pengambilan batas setelah itu jadi. Saat ini juga sedang dalam proses, cuman polemiknya makin begini jadi saya menunggu sebentar tetapi tetap kita proses, sudah berjalan. Kan pengambilan batas itu nanti berarti akan yang menentukan yang batas yang HGB 2878 ini sebelah mana sebelahnya? Ya, itu hanya mengembalikan batas karena yang dibeli itu berdasarkan Sertifikat 2878 Rona Antomang itu, luasnya kan 36-40 meter. Ya, itu dikembalikan di posisi itu. Sertif KPK sudah diserahkan ke KPK, namun pihak KPK masih terus mendalami kasus ini dan bertindak hati-hati agar tidak menguntungkan satu pihak sehingga pihak KPK juga ini masih belum mau terbuka kepada media sejauh mana progres penyelidikan dari kasus sumber waras ini. Iqbal. Wilson Purba, terima kasih atas laporan Anda. Selamat menikmati.